P.T. Kalbe Farma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah peromah Mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pele Terima kasih telah menonton! Mana hari-hari bayi itu? Empat berikan padaku Aku sudah haus dan lapar sekali Meeting lagi, meeting lagi Eh, kabur yuk Yuk, telpon bos dulu deh Bos, saya absen ya Tadi siang makan buru-buru bos Oke Terus keanginan naik motor Ini perut kembung dan tugah bos Oke tuan Bos, saya ikut meeting sore ya Emangnya kambuh Perih banget Iya, iya, iya Bos, lambung saya perih Mual dan muntah terus Mak akut Oke Yes Ya, bos telpon Tuan, di speaker ya Buat kalian yang selalu kompak Anton, minum gazero Cepat atasi kembung dan begah Rini yang sakit mah, minum promah Dan lina yang kenama akut Minum promah double aksian Kalau kalian punya masalah lambung Solusinya bukan ngabur dari meeting Tapi percayakan pada alinya lambung Saya tunggu kalian di ruang meeting Iya, bos Lambung sehat bersama promah Ahlinya lambung Baca aturan pakai Misteri Nini Pelet Naskah disusun oleh Ari Hidayat Teknik dan montase Moko ACP Dengan sutradara Dian Pertibi Misteri Nini Pelet Kali ini mempersembahkan episode ketiga Dengan judul Tombal Bayi Pertama Dalam seri yang ke-8 ini Didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet Agus Purnama sebagai Mangkala Raga oleh Morgan Billy sebagai Sanit Rusli sebagai Pak Dalit Dibantu Harry S. dan Wenda Hastin atas asi Pembawa cerita Selamat mendengarkan Pada bagian yang ketujuh telah dikisahkan Mangkala yang pada malam itu akan menuju ke rumah Widari Dengan maksud untuk menculik dan membawanya lari Namun maksudnya itu menjadi gagal Karena belum sampai dia tiba di rumah Widari Dia mendengar suara teriakan Yang diketahuinya adalah Ki Gede Kirom Yang malam itu tengah berjaga di desanya Dan ketika Mangkala menuju ke tempat kejadian itu Dia menjadi terkejut Karena dia melihat Ki Gede Kirom tergelitak mati Dengan berlumuran darah tanpa kepala Sementara Mangkala yang masih terkejut Dia menjadi khawatir dan takut Karena saat itu juga Orang-orang ramai berdatangan menuju ke tempat kejadian Dengan membawa senjata-senjata tajam Yang siap membunuh Pendengar yang budiman Inilah Rumbal bayi pertama Bagian yang kedelapan Mangkala nampak berjongkok Menghadap Mayat Ki Gede Kirom Yang tergelitak tanpa kepala itu Wajahnya tegau penuh khawatir Sementara orang-orang semakin banyak berdatangan ke tempat itu Janganlah akal Orang-orang semua menuju ke tempat itu Aku tidak bisa lari kemana-mana Semua jalan tertutup Mereka pasti berhubung ke tempat itu Mereka pasti berhubung ke tempat itu Mereka pasti berhubung ke tempat itu Itu Mangkala Dia menghadapi sosok mayat Mayat siapa itu Kepalanya hilang Aku tidak membunuh Ki Gede Kirom ini Mayat Ki Gede Kirom Kau Tidak Kau pasti yang membunuh Ki Gede Ayo Angkat dia Tidak Tidak Kau pasti pembunuhnya Menggalah Mangkala Mangkala Tolong saya Paman Saya tidak membunuh orang itu Paman Sungguh Paman Saya tidak membunuhnya Tidak akan ada orang yang percaya dengan ucapanmu Mangkala Sudah jelas kau tertangkap dengan bukti yang nyata Ayo tangkap dia Ayo 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 Tidak Aku tidak membunuh Tunggu Tunggu Sanif dan orang-orang desanya menyerang ke arah Mangkala Mereka lalu menangkapnya Mangkala berusaha melepaskan diri Orang-orang itu lalu menyeret dan menghajarnya Sementara Pak Dalili tidak bisa berbuat apa-apa Tidak 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 Lekaskan aku Jangan pekuli aku Aduh Paman Dahlia Tolong aku aman Aku tidak membunuh Ayo 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 Bikir 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 Paman Dahlia Tolong aku Lepaskan aku Aku bukan pembunuh Tidak Tidak Bikir 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 Akibatnya saya kena gatel jamur, gatel banget, dan bau kaki lagi. Kan ada salem import. Saya pernah coba salem import. Eh, bukannya sembuh, kulit bahwa gosong. Untung ada Kalpanax Krim. Kalpanax Krim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya, kalau gatel jamur, jangan pakai sembarang salem. Pastikan Kalpanax Krim, terbukti klinis atasi gatel jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbi Farma Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di Candol Kesayangan Indonesia Jadul Kwadrat. Kenapa Pak Dalil menolongnya? Keponakan Pak Pak telah memuduhkan orang! Dia kejam! Bapak lihat sendiri. Bagaimana mayat Kigede Kirong dibunuhnya? Dia putuskan kepalanya! Dia harus kita hukum, sebelum kita bunuh! Aku mengerti, aku mengerti, Sandi. Aku pun wajib dalam persoalan ini. Kita harus membuktikan lebih dulu tentang kebenarannya. Apakah benar Manggala Keponakku itu membunuhnya? Itu sampai berbuat sekejam itu, aku tidak percaya. Ya, Pak. Pak Dalil memang pamannya. Tapi jangan melindungi orang yang bersalah. Bapak adalah kepala kampung desa ini. Aku sangat benci dengan kekejaman, Sandi. Apalagi yang sifatnya pembunuhan. Tapi aku harus membuktikan kebenarannya dulu. Sebagai kepala kampung, aku harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan adakan penganiayaan seperti itu. Ayo, Manggala, kita pulang. Ayo, tunggu! Pak Dalil telah melindungi seorang pembunuh yang kejam. Itu berarti Bapak juga terlibat di dalamnya. Sandi, kita buktikan dulu, Sandi. Aku yang bertanggung jawab tentang diri Manggala, Keponakku ini. Ayo, Manggala, ayo kita pulang. Nah, kalian semua bubar! Ayo! 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 Manggala. Mari bangun, Manggala. Ayo! Peganglah tanganku. Ya? Pegang tangan Paman. Tangkul aku ya. Jika kau tidak kuat jalan. Ayo! Ayo! Terima kasih, Paman. Iya. Terima kasih. Iya, iya. Bagaimana luka wajahmu, Manggala? Sakit sekali, Paman. Iya, iya. Bersihkan terus dengan kain pembersih itu. Hah? Saya mengucapkan terima kasih, Paman. Hmm. Saya sungguh-sungguh tidak membunuh Kigedekirom itu. Ketika saya kebetulan lewat dan mendengar teriakan orang itu, setelah saya datang, saya lihat Kigedekirom tubuhnya sudah tergeletak berluburan darah. Dan kepalanya hilang. Saya juga tidak mengerti. Saya tidak membunuh dia. Percayalah. Percayalah, Paman. Tidak. 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 Bersihkan terus dengan kain. Tidak. 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 Kepala Kigedekirom ini harus aku bawa dan akan saya tunjukkan kepada diri. Ini pasti senang melihat keberhasilan ku ini. Tidak. Tidak. Sebaiknya, aku istirahat dulu di bawah pohon besar ini. Nini, kau tiba-tiba muncul Rupanya kau menyusul aku Aku tidak menyusul Tapi aku sudah sejak berangkat mengikutimu tanpa ada orang yang tahu Nini, aku berhasil Lihatlah bungkusan ini Ini adalah kepala Kigedekiro Bagus, Tolol Tete sandalanya, jangan kau biarkan terbuang begitu saja Sayang sekali Ini tampaknya mengirimkan kepala Kigedekiro Jangan kebawah Bulutnya banyak, keluar air di Dia seperti lapar Tolol, ayo kita kembali Mari Nini Biar aku bawa bungkusan kepala itu Mari Biar aku saja Nini Berikan bungkusan kepala itu, Tolol Ini Nini Manis juga darahnya Oh, Nini tampaknya seperti kausan darah Dia buah sekali menjelaki cekanan darah Yang membasahi kain pembungkus kepala itu Askom Askom, lihat itu Ayo cepat Ayo cepat Cepat bangun Lihat pintu rumah terbuka lebar Cepat Pintu rumah terbuka lebar? Begok Aku curiga Hari sudah jauh malam Tidak mungkin kalau Denja Il Singe yang membuka pintu itu untuk keluar Itu pasti kedua tamu itu Iya, pasti Nenek tua itu dan anak muda Cucunya itu yang membuka pintu itu Mereka pasti keluar Begok Sebaiknya kita selidiki dulu Barangkali kedua tamu itu keluar Atau baru masuk hingga mereka lupa menutup pintu Mungkin saja begitu Mari kita ke dalam Kita lihat mereka didi di kamarnya Ayo Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri Waktu memilih obat mahnya Benar kan Ibu Fitri? Benar Obat mah mesti praktis Masa udah direbetin urusan antar jemput anak Urusan dapur Urusan rumah Obat mahnya masih ribet sendok-sendokan Takutnya gak pas sakrannya Mending kayak promah tuh Praktis Sediain deh Di rumah Di kotak obat Di tas Di mobil Di kantong Jadi kalau pas pergi terus sakit mah Langsung di promah Kunyah Beri sakitnya Nyaman lambungnya Dan promah ada Sip Sip Apa ku Hidrotalsit Promah Satu-satunya obat mah Dengan hidrotalsit Formula paling mutahir Yang langsung atasi sakit mah Tepat di pusatnya Mengatasi sakit mah Lebih cepat Dan melindungi lambung Lebih lama Pokoknya Yang praktis atasi sakit mah Ya Promah Obatnya Produksi Kalbe Pharma Info lengkap Klik www.ahlinyalambung.com Baca turan pakai Bila sakit berlanjut Hubungi dokter Askom Kita sudah berada di depan kamar kedua tamu itu Coba kau intai mereka di kamarnya Tenang dulu Tenang Ini juga aku akan mengintai mereka dari lubang kunci pintu ini Ayolah Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar itu Ranjang tidur mereka nampak kosong Kekal begitu Mereka pasti keluar Askom Kedua tamu itu Memang mencurigakan sekali Mereka sering keluar malam hari Dan sering pergi ke hutan ceremai Nah iya Mereka seperti siluman saja Kenapa ya Den Jail itu Terlalu baik pada mereka Padahal Nyiwi dari itu tidak suka pada kedua tamunya itu Memang aneh Bedok Bagaimana kalau kita masuk ke dalam kamar mereka Kita selidiki kamar itu Aku kira itu bagus Bagus Askom Barangkali saja mereka menyimpan sesuatu yang rahasia Ayo Ayo Askom Nampaknya Nampaknya dalam kamar ini menakutkan Tiba-tiba Tiba-tiba Bulu kuduku berdiri Aku pun merasakan Setelah tiba di kamar ini Dau harum bunga mayat Askom Cepatlah kita cari Barangkali ada sesuatu yang mencurigakan Ayo Kita sama-sama cari Mas Andri Tawani Mas Andri Aktifitas tinggi Olahraga berkeringat Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Dulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat Udara nebak Kepanasan Keringetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Kan ada salep import Saya pernah coba salep import Eh bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada Kalpanax Krim Kalpanax Krim Aman di kulit Terpercaya Dan cepat kerjanya Oh Kalpanax Makanya Kalau gatal jamur Jangan pakai sembarang salep Pastikan Kalpanax Krim Terbukti klinis Atasi gatal jamur Oleskan saja Kalpanax Prosisi Kalbifarma Belum sempat mereka melangkahkan kaki Tiba-tiba dari kolong ranjang tidur itu Merayap seekor ular besar Dengan kepala bagikan mencari mangsa Ular itu Ular itu Ular itu muncul dari kolong Ular Besarnya panjang sekali Ular itu Dia merayap-rayap Dan Kepalanya Bagaimana sedang mencari mangsa Ayo Cepat Kita keluar dari kamar ini Ayo 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 Dari mana sebenarnya ular itu Dari mana sebenarnya ular itu Kalau memang si nenek itu yang membawanya ke kamar itu Dari mana dia dapat ular sebesar itu Dan untuk apa sebenarnya ular itu Mencurigakan sekali Ular itu Pasti Nenek itu yang membawanya Mungkin Dia dapati dari hutan Karena mereka itu kan Sering berburu ke hutan malam hari Tapi Tapi mana mungkin ular sebesar itu Nenek itu Tidak akan bisa menangkapnya Ular itu kelihatannya gana sekali Iya Bagaimana nenek itu Bisa menangkapnya Askom Sebaiknya Kita keluar saja Kita tunggu mereka di luar Mereka Mungkin sebentar lagi kembali Iya Mereka Harus kita curigai Jika mereka kembali Ayo Kita keluar Askom Kita Duduk saja di peras itu Yuk Iya Mari kita Keteras itu Askom Lihat Di depan jalan itu Hah Lihat Dua orang Tengah berjalan Memasuki halaman rubah ini Bedok Iya Itu pasti Nenek dan anak muda itu Baru kembali Benar Itu Pasti Kedua tamu itu Bedok Iya Nenek dan anak muda itu Sudah mendekat kemari Babe Abis makan Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya Buat apa Buat Mulek hati aku ke hati kamu Mulai deh Mata kemasukan nih Kemasukan sambal Kemasukan bayangan kamu Hehehe Hehehe Mulek Aduh Mules Lah Dirayu kok malah mules Mules beneran tau Aduh Oh Makan pedas emang bisa bikin mules Tenang Begitu mules Nih Minum satu tablet entrostop Serap racunnya Stop mulesnya Tanpa bikin sembelit Ya Kalau udah diare Baru minum dua tablet Dengan atapulgit dan pektin Stop mulesnya Stop diarenya Oh Untung bawa entrostop Eh Ben Dirumah ada perban gak Buat apa perban Enggak Buat ngebungkus hati aku Dan hati kamu Iya apaan sih Udah Begitu mules Minum entrostop Bedok dan askom Bergerak bangun dari duduknya Keduanya melihat dua orang Tengah melangkah Masuk ke halaman rumah itu Mereka yakin Dan menduga Kalau itu adalah Mini pelet dan raga Kedua orang yang mereka kenal Sebagai tamunya Bagaimanakah kisah selanjutnya Nah saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma Dengan produksinya Tablet entrostop Obat kulit kalpanak Dan obat sakit mah Proma Di Radio Kesayangan Anda ini Sampai jumpa